Oke halo semua, selamat datang di channel youtube gue lagi Kalau kemarin kita udah nge-review motor gue Kali ini gue mau membahas update-an modif apa aja yang udah gue lakuin disini Oh ya sekalian gue mau ngasih tau kalian gimana cara buat ganti sparkboard disini Biar kalian gak perlu ke bengkel lagi Oh ya ini banyak juga nih yang nanya Kalau sparkboard disini tuh nyifrat atau enggak Ini jawabannya nyifrat parah Nah ini salah satu alasan gue pengen ganti sparkboard juga sih Soalnya kalau pakai sparkboard segini Lewat genangan air Harus pelan-pelan banget, harus di bawah 20 km per jam Jadi yaudah sebelum kita bongkar Kita cuci dulu motornya Yolah langsung aja Oke karena gue udah kelar nih nyuci ya Ntar gue mau masukin dulu motornya Sekalian ntar di dalam gue kasih tau part modifnya apa aja yang udah gue ganti Nih karena di luar nih panas banget nih Oke langsung aja mulai dari depan nih Nih sebenarnya kemarin gue baru nge-reven pelek nih Nih warnanya tuh gunmetal Emang rada gelap sih Terus sama ini nih Ini lampu gue baru ganti warna merah nih Kemarin kan warnanya putih Yang LED putih Ini udah gue ganti warna merah Terus Sama bagian sini kenal pot Gue ganti yang model triopal tuh Nah ini juga sebenarnya punya temen gue ini Yang punya gue yang kemarin masih ada Kalian kalau mau cek suaranya Oh iya sama ini juga nih Ini sticker-sticker disini tuh gue cabut semua Yang depan juga Cuma gue sisain beberapa aja Ya langsung aja Kita cara bongkar sepapurnya Oke langsung aja Cara bongkar sepapurnya Nah ini dibutuhin tuh sebenarnya cuma ini Obeng Obeng plus Terus sama kunci L Gue kurang tau ini kunci L yang berapa Sama T10 Udah ini doang guys Nah buat kunci Lnya itu Dia buat ngebuka ada 3 baut disini Sini Sini sama sini Sama Ini nih kita buka semua nih Yang ini 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 sama ini buat aki juga kita buka dulu Yang langsung aja kita buka Nah kalau udah dibuka 3 baut tinggal dibukain Nah kalian lakuin juga buat ke bagian samping-samp lagi Nah kalau udah semua Tinggal giniin aja nih pelang-pelang Nah ini gue juga dibantu sama temen gue nih Nah ini yang buka ini tinggal ditarik aja Tapi pelan-pelan ya takutnya patah Gak bisa Nah ini baut Dua baut aki kan juga udah dibuka Nah tinggal dibuka aja nih Tuh bautnya tinggal dibautin lagi ya Nah kalau udah tinggal tarik aja aki Siap bos Nah kalau udah tuh Di bawah sini ada Dua baut lagi Cuma yang kemarin gue pasang tuh Nggak gue pasang sini ya Nah yaudah tinggal Oh ya sama ini nih Ini nih Yang bagian sini Sini sama Sini nih Pakai T10 nih Ya langsung aja dibuka Nah kalau ini udah semua Tinggal diangkat aja Nah terus Kalau gak mau dibuka bagasinya Dislipinnya disitu tuh Nah ini juga langsung keliatan tuh Kalian kalau mau bersihin bisa langsung Nah kalau udah juga Kalian buka baut bagian sini ya Ini kanan kiri Sebelah kiri juga ada Nah yang ini juga nih Tinggal dikeluarin ya Nah bagian sini tuh juga ada nih Ini ada satu, dua Nah disini sebenarnya juga ada baut Sama disini nih Jadi total 5 Nah kalau udah nih Tinggal ditarik aja Yang bagian kanan juga Ini di bagian bawah sparkboard juga Ada baut dulu yang harus dibuka Ini pake T10 juga bisa Nah kalau udah nih Ini tinggal ditariknya Tarikin guys Nih cuarin Nah udah itu disini ada dua baut nih Tinggal dibuka aja Nah nih yang dua baut ini Tinggal bawah sini aja nih Ini ada tiga nih Satu, dua Sama di bagian sini harusnya Ini kalian congkel dulu Biar sparkboardnya bisa kebuka Nah ini tuh ada gini-giniannya nih Ini nyangkut gitu Kalian tinggal congkelnya Nah kalau udah tinggal kebuka Buat kalian yang udah beli sparkboard baru Kan gak ada dapet klip-klipannya Nah sparkboard bekas kalian yang ada klip-klipannya Kalian cabut terus pasang lagi disini Nah kayak gini Nah jadi ada lagi klip-klipannya Nah ini langsung dimasukin aja Nah ini ya bagian dalam ini Dicongkel gitu Dusuk ya Nah kalau udah kepasang Tinggal dibaut aja nih Sama jangan lupa dimasukin yang tadi Di keluarin situ Dislip-slipin lagi Udah caranya sama Masangnya Jangan sampai ada baut yang kelebihan ya Nih gua cepetin aja videonya Nah kira-kira gini nih tampilannya nih Nah waktu itu gua juga pernah trondol bodi belakang nih Potnya kayak gini nih Nah kalian tuh Kalau yang trondol bodi belakang tuh Ini dilepas nih Bagian cover sand-nya Jadi cuma pake stop lamp-nya doang Oke jadi ini Kan di ujungnya ini tuh ada ini Jadi kita harus memasukin ini dulu Biar gak nanti Kalau di belakangnya dulu gak bisa Nah ini baru udah kalian Nah ini juga ada motor temen gua nih yang lagi pake knalpode gua nih Mau gak nih di-review nih motornya nih Ini motornya juga ganteng loh guys Kalau mau review nanti komen di bawah Oke mungkin sekian aja untuk video gue kali ini Mohon maaf kalau ada salah kata Atau cara-cara ngebongkar tadi Soalnya ya gua juga masih amatiran sih Bongkarnya Kalau kalian punya pertanyaan Sekutar cara bongkar tadi Juga bisa langsung tanya di komen aja Oke kalau kalian punya saran Buat pilih video apa selanjutnya Juga tinggal komen aja Terima kasih udah menonton Bye